Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat dan dilindungi Allah Amin, ya robbal, alamin Suasana di pasar selalu rame oleh penjual dan pembeli Dan barang dagangannya Seperti makanan jadi, daging, sayur-sayuran, dan buah-buah hal Kita dapat menikmati buah-buahan dan sayur-sayuran Berkat adanya interaksi dari petani dan pedagang di pasar Jadi, kita tidak perlu repot-repot mencari petani, sayur, dan buah-buahan ke desa-desa Dan kita bisa lebih mudah untuk menikmatinya Coba kalian perhatikan aktivitas apa Saja pada gambar yang telah disediakan Yang pertama, aktivitas apa saja yang kalian temukan Selanjutnya, siapa saja yang terlibat pada aktivitas tersebut Tuliskan jawaban kamu pada tabel berikut Berdasarkan hasil pengamatanmu Ternyata banyak aktivitas di sebuah pasar Bagaimana dengan lingkungan sekitarmu? Manusia hidup dalam lingkungan tertentu Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup Dan benda tak hidup Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Manusia pasti membutuhkan orang lain Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi Interaksi antar individu, individu dengan kelompok, atau interaksi antar kelompok Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial Coba kamu cari contoh bentuk interaksi sosial Kamu dapat mencari dari buku, internet, atau sumber lain Tuliskan seperti pada kolom berikut Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Anak-anak, tetap jaga kesehatan ya Dan selalu berdoa kepada Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!